Masak rikwesan ibu, kari kambing yang wangi berempah, kuahnya kental, dagingnya empuk, enak banget dimakan pake nasi hangat Taburin bawang goreng biar tambah sedap, pake lalap timun juga, langsung aja yuk ke cara membuatnya Masak yuk Pertama haluskan bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, lengkuas, kencur, kunyit, dan cabai merah sampai halus Masak sampai airnya surut, baru masukkan minyak Tumis sebentar, setelah itu masukkan serai, daun jaruk, ketumbar, dan lada Tumis sampai bumbu matang dan wangi Lanjut masukkan tulang kambing, aduk rata dengan bumbunya Ungkep sebentar sampai daging matang Lalu tuang air secukupnya, bumbui dengan garam, gula, dan kaldu bubuk Masak sampai daging kambingnya empuk dan bumbunya meresap Nah ini udah empuk banget daging kambingnya Tuang lagi air dan juga masukkan santan Rempah-rempahnya selalu pakai bumbu rempah kering buatan sendiri ya Masukkan sesendok dulu sambil nanti dicicipi lagi Kalau kurang tinggal ditambahkan Nah ini setelah mendidih, kari kambingnya siap disajikan Selamat mencoba, semoga suka dengan resepnya Terima kasih Terima kasih